Intro Yo guys, selamat datang di Aris Dayo dan kali ini kita akan bermain Zenless Zone Zero dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang di judul gue akan menantang diri gue sendiri untuk mendapatkan 10.000 polychrome dalam 10 hari guys yang artinya dalam 1 hari gue harus mendapatkan 1000 polychrome untuk peraturannya itu simple dimana gue itu tidak diperbolehkan untuk melakukan top up guys yang artinya polychrome-polychrome itu harus gue dapetin di in-game dengan melakukan story quest atau yang lainnya tidak boleh top up guys jika gue gagal dalam 1 hari untuk mendapatkan 1000 polychrome maka gue akan melakukan push up sesuai dengan difference yang gue miliki guys misalnya gue punya difference 500 artinya gue melakukan 500 push up dalam 1 hari untuk bukti push upnya akan gue taruh di awal video dan bersamaan dengan video ini challenge gue mulai yo guys selamat datang di Aris Dayo gue punya 4100 polychrome dan target gue hari ini adalah 5000 polychrome guys oh iya sebelum lanjut bagaimana kabar kalian di pagi yang cerah ini teman-teman yuk kita semangat mengulih lebih banyak polychrome gue selesaiin sub ini dulu woy dan polychrome ini dapetin ternyata dikit banget ya coy dan seperti yang bisa kanan deh teman-teman gue punya banyak sekali sub quest-sub quest yang belum gue selesaiin dan akhirnya di fitur knock-knock gue sudah bisa berbicara dengan karakter-karakter dan disini kita bisa mendapatkan polychrome dengan tingkat intimidasi jadi kita ke mereka woy intimidasi kedekatan kita dan disini gue sudah menyelesaikan yang punya anbi hehehe masih banyak guys masih banyak yang bisa gue dapetin disini dan disini ternyata masih ada event-event seperti ini guys ada 2 event sih ada golden bambu sama 1 lagi itu ice drift mantap 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 gue bisa dapet banyak polychrome disini langsung aja kita mainin guys dengan tim-tim gue yaitu tim soldier 11 jadi di ice drift ini lantai-lantainya itu cuma bisa kita lalui 1 kali dan setelah kita lalui lantai tersebut maka akan membuat lubang dimana kalau kita menginjak lubang itu kembali kita bakalan jatuh ke bawah guys kalau kalian pernah main pokemon ini sama kayak di pokemon di tower rekuasa itu guys atau mungkin pas kita mau ngelawan si wallace guys gym leader yang ke-8 itu loh sutup polis ya gue gak salah tapi untungnya disini kita masih bisa balik kembali dan disini ada 3 stage kalau gak salah setiap ininya setiap chapternya ada 5 chapter atau 6 chapter ya gue lupa dan seperti inilah puzzle-puzzle gampang coy dan tentunya pasti kita ada gelutnya guys kita bakal bergelut-gelut lihat di akhir ice drift dan disini gue mau menunjukkan keahlian gue setelah beberapa hari bermain jat-jat-jat ini guys menggunakan si soldier sebelah sini meskipun masih dapet pukul-pukulan dan setidaknya disini gue sudah bisa ini ya mengeluarkan api soldier sebelah lebih mudah lagi dengan basic attacknya guys sudah tau iramanya coy dan disini gue cepetin dulu coy karena rotasinya itu masih sama dan gue cuma mau nunjukin ini sih progress gue menggunakan mereka-mereka ini oh ya ternyata disini ada perfect dodge juga teman-teman berbeda dengan dodge biasa ada parry, ada dodge sama perfect dodge kalau perfect dodge itu bisa berhentiin waktu guys ini gue mau ngelawan kesatria pedang pedang prisai udah ajal pedang prisai lumayan tebal loh dia ini horee sesai mantep masih dapet S dan disini gue sudah menyelesaikan icedriftnya jadi mendapatkan polytron Dan gue akan menyelesaikan beberapa story ini Woy banyak banget gila Tapi dikit-dikit polythronnya Capek lah anak muda ini Dan ini dia story guys Dimana kita bertemu dengan Opa-opa butler Gue inget Opa-opa butler guys Likaun ya namanya Dan juga disini Ada si Ellen Selesai itu kita dapetin Polythron lagi Dan polythron gue sudah ada di 4725 Dapet ayo Aduh tulang dapet Denny lagi Selalu siyal ya gue sama si Howl ini Ice Drift gue sudah selesai Tinggal yang terakhir ini Ini tim-tim gue Masih sama seperti biasa guys Tim api Sedap Gue sudah melesaikan quest-questnya temen-temen Dan mendapatkan 50 polythron Dan juga item ini Kayaknya ini item Mengingkatkan level skill Oke 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 Nah disini karena masih kurang polythronnya Gue akan mengerjakan quest ini temen-temen Gila 45 mana kuat Oke langsung saja kita melawan bossnya Dan akan gue tunjukkan Kepiawawan gila Kepiawawan Kepiawawan gue dalam Menantang boss ini guys Let's go soldier 11 Anjay warna merah coy Warna merah kita gak bisa ini guys Perry Maksudnya Perry ganti Apa ya Sebutannya Combo attack Apa chain attack Yang karakternya langsung nyerang itu loh Nah kecuali yang ungu Nah yang kayak gini guys Ada bunyi Ting Kita serang dulu Gila ini Perfect Perry guys Perfect dodge Sorry Bisa menghentikan waktu Nah iya Kalau mau pake paper guys Enak bagusnya itu 3 kali serangan basic attack Langsung skill guys Itu lebih ngebut serangannya Daripada kalian ngabisin Pukulannya ya Menurut gue Ini ngebut juga ya Gue gak lawan ini Ceder Wuhu Langsung dapet S Mantap Sini gue juga Ngambilin ini Sama yang ini juga guys Mari kita lihat Berapa yang gue dapetin 4,9,60 Oh iya Yang ini gue belum ambil Dan gue mendapatkan 150 Polytron Yang artinya 5,1,1,5 Mantap jiwa guys Kita akan bertemu lagi Berikutnya guys Dimana target kita adalah 6,000 Disini gue liat-liat dulu Terima kasih telah nonton Dari awal sampai akhir guys Jangan lupa untuk besok Mampir lagi Di video berikutnya guys Gue Aris Dayo Bye-bye 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 sub indo by broth3rmax